Intro Hai guys, balik lagi Kalau di vlog sebelumnya aku udah ngomongin soal apa aja yang aku kangenin di Indonesia Sekarang kebalikannya Apa aja poin-poin yang tidak aku rindukan sama sekali Dari situasi atau ya whatever is it in Indonesia Apa yang enggak? Enggak, enggak aku kan Enggak dikangenin Enggak Yang pertama yang enggak dikangenin adalah Apa, Sa? Kalau Risa, Sa? Ngantri Ya, bener Ngantri di Indonesia itu Bener-bener enggak Enggak dikangenin Bukan karena enggak mau ngantri Tapi karena sikap mengantri di Indonesia itu sangat Apa ya Ini kali ya Bukannya enggak bagus ya Tapi sepertinya Kurang tertip kali ya atau gimana Banyak orang di Indonesia yang belum bener-bener sadar Dan tertip dalam mengantri Iya Mungkin kurang passion kali ya Lebih tepatnya Kurang sabar Enggak sabar ya Jadi ya maunya buru-buru Mungkin karena kena Dipijar waktu bisa juga kan Orang enggak sabar dalam mengantri Itu sih ngantri ya Karena kalau di Indonesia itu Walaupun udah jelas pakai nomor antrian Atau apa Itu orang bisa istilahnya Beli nomor Atau nyala tim nomornya Atau serobot Dengan segala macam hal Itu bisa terjadi Atau tiba-tiba dia kenal dengan orang yang Orang dalamnya Terus tiba-tiba langsung diserobot Karena oh maaf bu ini Ini saudara kita Atau whatever is it Itu sangat Iya kurang baik lah intinya Karena kan Ya yang namanya ngantri itu Semua orang butuh waktu Semua orang mau cepat Semua orang mau Ya Mau efisien Tapi kalau kayak gitu kan Jadinya kayak kurang adil Enggak adil gitu Jadi sebenarnya Budaya ngantri ini Budaya kesabaran sih dari diri sendiri Iya Harus tertipin dari diri sendiri Kalau misalnya kita udah tertip Ya kita nanti Untuk ngejalanin budaya ngantri Kita akan Bisa kayak di Belanda lah ya Kalau disini itu Ngantri is bener-bener ngantri Ngantri dapat kartu ya Tepat-tepat kartu Sesuai Gak ada yang namanya Serobot-serobot Atau Oh karena kenal orang dalam Atau karena kasirnya Saudaranya Atau whatever Tetangganya Atau siapanya Terus bisa didahulukan Itu gak bisa Kalau disini Kejadian kayak gitu tuh Lo bisa dimaki orang Se yang ngantri Sederetan yang ngantri Sama rata ya Iya semuanya Everybody have The same right Kalau disini Masalah ngantri Oke jadi First point is ngantri Terus yang kedua apa mom? Yang kedua Macet Nih Risa nih yang tinggal di Jakarta nih Yang bener-bener Kayaknya ngerasain banget macet Jangan kan itu Temannya suamiku Baru pulang dari Bali Dan dari Jakarta Dia bilang No more go to Jakarta Batu Bali Ya Karena apa katanya Ngantri Apa macet Macet Itu Satu Jadi ya Gak dikangenin macet ya mom Macet Kalau disini Kalau macet Bentar ya Kalau disini itu Macetnya itu Terstruktur Gimana ya Dibilang terstruktur Juga enggak Tapi Enggak pernah bener-bener matot Jadi emang Kalau macet ya Itu masih bergerak Dan ada perkiraannya Berapa lama lagi Dan itu Dan itu Biasanya itu Tepat Exactly Di tomtom Di tomtom Navigasi Di navigasinya itu Kalian udah bisa langsung tahu Berapa jam Ini macetnya Berapa jam Jadi kalau kalian gak mau Ngelewatin itu macet Kalian Dari jauh-jauh Udah bisa Putar otak Mau Muter ke arah yang mana Untuk menghindari Si macet ini Nah sementara Kalau kayak di kota-kota besar Kayak Jakarta Bandung Letly juga macet ya Aku dulu juga kuliah di Bandung Jadi aku I know how it feels Gitu Dan juga sering ke Jakarta Walaupun aku tinggal di daerah ya Karena di Tanjung Pinang itu Enggak ada yang namanya macet Ada sih Tapi yang gak Enggak terkategori macet Kayak Jakarta atau Bandung Tapi ya I know how it feels Jadi emang Makanya nih ya Kalau misalkan kalian di Di Belanda gitu Misalkan kayak kita disini Kalau macet Kita ketahuan gitu Jadi kita gak ada alesan Inilah itulah Ini alesan Kalau misalkan terlambat Atau kemana Ya Karena kita janjian Atau kita mau pergi kerja Kita gak bisa ngasih alasan Terlambat Karena macet Karena sebelum pergi itu Kita udah bisa cek Situasi lalu lintas Ya Kalau di Jakarta kan Macet kan Istilahnya masih bisa jadi Alasan Walaupun Enggak juga sih kan Karena bisa berangkat lebih pagi Cuman kan kita udah tau Jakarta memang macet Jadi ya Jadi kayaknya udah dimaklumi gitu Kayaknya udah Rahasia umum gitu Kalau Ya semua Semua orang pasti Memaklumi itu gitu kan Ya Kalau disini tuh enggak Nah jadi disini itu Lebih terstruktur Dan kita lebih bisa Memprediksi gitu Nah makanya kita gak Kangen dengan yang namanya Macet Di Indonesia Oke Yang ketiga Yang tidak dikangenin dari Indonesia Adalah Banjir 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 yang Salah satu yang Tidak dikangen dari Indonesia Karena apa Ya disini kita gak Jarang ya Nemuin banjir Disini Jadi kalau misalkan Tiba-tiba Kita ke Jakarta Kena banjir Kayaknya Aduh Midluck ya mam Iya Midnatches ya Iya Gak enak gitulah Lagi liburan Tiba-tiba kena banjir Jadi ya Banjir juga gak Gak kita kangenin sih Karena Satu juga Kasian sama saudara-saudara kita Yang kena banjir Kita juga berharap Semoga juga ya Pemerintahan bisa Pada akhirnya Menanggulangi Masalah banjir ini Nah dari banjir juga Terjadilah itu kemacetan Dan tambah parah Makin parah lagi Dan banyak yang sakit juga kan Jadinya Diare dan segala macemnya Iya Jadi banjir juga Yang gak kita kangenin sih Terus Oke Poin berikutnya Berikutnya adalah Apa mam Lalu lintas Apa itu lalu lintas Lalu lintas itu adalah Sen ke kanan Tapi beloknya ke kiri Iya Kalau disini bisa diomelin orang Iya bisa diomelin orang Dan kalau misalnya terjadi kecelakaan Itu bisa dendanya Gak tau deh berapa Kena buta ya Iya buta Buta itu denda artinya Terus klakson guys Penggunaan klakson Disini itu juga Jarang Jarang sekali Jarang sekali Jarangnya itu emang bener-bener jarang Bisa jadi kayak Lo dalam Range waktu satu tahun Berkendara Mungkin bisa dihitung Dalam Jari di satu tangan Iya benar Mendengar yang namanya klakson Gak seperti kita di Indonesia Yang dikit-dikit Tatit 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 Nunggu lampu merah Lama dikit Padahal udah jelas nih Macetnya karena lampu merah Tapi Everybody like Doing a music Tatit 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 Begitulah guys Nah disini itu Itu gak ada Bahkan Kalau misalnya kita Membunyikan klakson Dan si pengendara lain itu Kaget Dan itu menyebabkan Kecelakaan Atau mereka kaget Dan mereka merasa Tidak percaya diri lagi Untuk mengendara Mereka bisa melaporkan Kita ke polisi Atas dasar ya itu Perbuatan Tidak menyenangkan Dan membahayakan Di lalu lintas Nah itu juga Bisa kena Butel Jadi Kalau disini itu Berkendara itu Mereka punya jarak ya Sebelum ke kanan Atau ke kiri Jadi makanya itu Mereka meminimalisir Yang namanya Klakson Jadi mereka ada Jadi mereka memang Benar-benar jaga jarak Dari kiri Kanan Depan Belakang itu Memang mereka Memberi jarak Beri jarak Dan itu Mereka Makanya cuma Lampu sen aja Misalnya ke kanan Dengan jarak berapa Dan melihat Di belakangnya Masih jauh Atau udah deket Kalau sekiranya jauh Ya bisa pakai sen Langsung ke kanan Ke kiri Jadi Jadi antisipasinya Disini itu Lebih jauh Jauh banget Sama Cara berkendara Di Indonesia Itu juga Kenapa disini Mereka jarang Menggunakan klakson Karena setiap driver Setiap orang Yang mengemudi Disini itu Mereka sudah sangat Ter Latih dengan baik Jadi gitu guys Oke Jadi itu aja Poin-poinnya Apa yang tidak kita Kangenin Dari Indonesia Oke guys Cukup sekian aja Video dari kita Sama seperti video yang Barusan Kalau kalian ada Poin-poin yang Mau ditambahin Atau share Tentang pengalaman Kalian sendiri Atau Sudut pandang kalian Apa yang tidak Kalian kangenin Dari Indonesia Silahkan juga Sharing Di description book Atau di komen Di komen Sorry sorry Oke guys Thank you for watching And see you guys In my next video Bye 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 Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya.